Hai jumpa lagi bersama saya Kang Ajam Oke dikesempatan kali ini kita akan belajar membuat sebuah bola tenis bola tenis ala-ala yang bisa dijual di microstock atau bisa dipakai untuk keperluan isometrik olahraga ya Oke mari kita mulai dengan sebuah lingkaran UPy Spear UPy Spear pilih yang mana aja enggak papa boleh kalau saya pilih yang ke-1 lalu pilih yang ini P selection Oke objeknya sudah terbelah jadi dua lalu bagian yang ini atau yang ini enggak papa RX 90 nah jadi yang atas berada di depan ya yang tadinya ini di atas jadi di depan Oke lalu kita sambungin lagi satuin lagi ctrl-c lalu pilih semua di edit mode a m by distance lalu pilih yang ini 123 yang 4 ctrl-b ini ini lalu es sedikit aja dulu nanti bisa ditambah lagi ctrl-tiga untuk memberikan subdivision surface lalu kita beri warna material yang pertama kita beri layaknya warna sebuah bola kasti atau bola tenis terus robesnya mungkin nah yang kedua Hai pilih warna putih berhubung sudah defaultnya putih jadi langsung aja lalu ctrl-i pilih yang ini objek data properties lalu tambahkan vertex group sign ini nanti ya digunakannya vertex group itu nah oke kembali ke objek mode kita ke particle properties kita mainkan hairnya Wow mantap ini kasih 5000 aja lalu length hairnya atau panjangnya 0,2 coba 0,2 nah cukup nih kayaknya sip ini kayaknya kurang ya coba 7000 deh cobain dulu deh yang ini lalu pilih pilih rendernya nah ini pilih material yang pertama ya ya warna hijau ini terus children pilih yang ini inter inter apa ini interpolated 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 nah itulah ya lalu rownessnya pilih masih di children eh random pilih kita acak aja 0,067 coba kurangin dikit 0,03 lumayan ya coba kita ke vertex group nah yang ini nah ini kan yang putihnya juga kena ya Nah itu gun itulah gunanya sebuah vertex group tadi nah karena kita di yang di vertex groupnya warna hijau jadi yang bakal terkena efek dari hair hair ini adalah yang warna hijaunya ya Oke sudah jadi ini sebenarnya tinggal dikasih warna aja panggungnya dulu mantap ya lumayan lalu lightnya sun 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 sette kita kesini aja angle nya 24 light lagi ke area nah gedein aja jadi 100 coba lalu kasih lagi area mantap kasih lagi area sip yang ini kurang nah kita coba kameranya kontrol al-t0 pada nampet log kamera view nya kita coba dulu ke cycle nah jadi ya mantap mantap kalau terlalu terang jauhin aja ini nggak pakai deh kita coba sip bagus ya udah bagus lah segini eh kita atur dulu posisinya buset ngelake cuma pakai partikel doang ngelake kita ini dulu deh oke tinggal di atur aja yang kayak gini mah ya gampang kok atur aja sesuai ini yang harus ngalah yang harus bergeraknya yang harus pindahnya disini oke oke sudah selesai mari kita atur rendernya mantap ya mantap ya sederhana tapi ngelake membuat laptopku ngelake ini sebenarnya ada ya hairnya cuman harus di zoom dan itu sangat lambat sekali oke oke jadi kita langsung aja render mantap tinggal tungguin hasil rendernya sedang berjalan nah ya ya bagaimana hasil latihan kali ini bisa ya bisa dipraktikkan di tempat kalian masing-masing semoga bermanfaat tetap semangat rajin latihan dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya ikuti terus channel Kang Ajam channelnya yang membahas tentang seputar modeling 3D yang biasa digunakan untuk keperluan isometriknya oke sampai jumpa di lain kesempatan lagi dah sampai jumpa Terima kasih.